Jadi buat kalian yang pengen tau langsung aja lihat dan jangan lupa untuk like dan subscribe Selamat datang di channel Fatan Oficial Yang selalu memberikan info terbaru tentang sinetron ikatan cinta Sebelum nonton video terbaru dari Fatan Oficial Jangan lupa like, komen dan subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Selamat menyaksikan Cerita pertama Kelebihan Arya Saloka diungkap sutradara ikatan cinta dan petinggi RCPI Tepat perankan Aldebaran Setelah pernyataan kontroversial Rizky Bular Kini kelebihan Arya Saloka diungkap oleh banyak pihak Sebut tepat perankan tokoh Aldebaran Diketahui, Rizky Bular sempat mengaku jika dirinya yang sebenarnya ditawari pertama kali untuk memerankan tokoh Aldebaran di sinetron ikatan cinta Pernyataan Rizky Bular itu saat berbincang dengan Raymond Kulip melalui vlog Yang diunggah pada minggu tanggal 25 April 2021 Lalu Seolah tak terima dengan pernyataan Rizky Bular Sejumlah pihak yang berhubungan dekat dengan Arya Saloka pun mengungkap kelebihan suami Putri N Berikut 4 kelebihan Arya Saloka seperti dikutuk dari banyak sumber 1. Profesional Salah satu tim sutradara ikatan cinta mengungkapkan profesionalitas Arya Saloka Sutradara bernama Sandy Hidodo itu mengunggah adegan Arya Saloka mandi di air terjung tengah malam Padahal kondisi puncak tempat syuting ikatan cinta saat itu cukup dingin Jam 12 malam masih berjebaku dengan dinginnya air kolam renang di puncak yang kita sulap jadi danau Tagar Betes Tagar Aldebaran selamati Nandin Tulis Sandy Hidodo Totalitas Arya Saloka itu pun lantas menuai pujian penonton setia ikatan cinta Berkat usaha dan kerja keras yang penuh semangat serta kesungguhan Dan akhirnya menghasilkan sebuah cerita yang kiktif tetap berasa nyata Ten you all semoga selu belum lindungannya Tulis seorang pen Baru-baru ini Dini Putri Direktur Programming dan Akusisi RCTI mengungkapkan kesannya tentang Arya Saloka Menurut Dini, Arya Saloka adalah sosok tepat memerankan Aldebaran Karakter harismatik di ikatan cinta Ia berpendapat Arya Saloka adalah aktor yang mudah dicintai Hal itu tak lepas dari sifatnya yang ramah dan kepiawayan akting Terbukti saat Aldebaran diceritakan kritis Banyak penonton yang ikut mendoakan Bahkan sampai menangis meski hanya cerita fiktif Mas Aldebaran Dalam cerita sinetron aja banyak yang doain kamu karena sedang sakit ya Insya Allah di kehidupan nyata juga lebih banyak lagi doa Baik buat at Arya Saloka Seperti biasa, saat sedang, di atas banyak cerita Yang lucu-lucu, ya Dari dulu Arya memang selalu olaut aktingnya Tidak aneh semakin banyak yang jatuh cinta sama Aldebaran karena hebatnya akting at Arya.Saloka Tai humble dan makin keren aktingnya ya masal Arya Saloka dikenal sebagai pribadi sederhana meskipun diakini tengah naik daun Ya, melihat penampilan Arya Saloka saat memerankan Aldebaran di sinetron ikatan cinta jelas membuat kagum Dia rutin mengenakan setelan jas mahal dan mobil mewah Potretnya benar-benar menggambarkan sosok konglomerat muda Tetapi jelas itu hanyalah bentuk profesionalitasnya saja di layar kaca Sebab di dunia nyata, Arya Saloka termasuk pribadi yang santai dan simpel Terbukti penampilannya saat berangkat syuting cukup mencolok dari pemain lainnya Hal itu terlihat dalam unggahan akun Instagram Bunda Hanim Arrafi yang merupakan pemilik usaha busana Arrafi Bunda Hanim memperlihatkan betapa sederhananya pribadi Arya Saloka di lokasi syuting Jika banyak pemain ikatan cinta yang berangkat syuting dengan mengenakan busana Arrafi Berbeda jauh dari pemeran utamanya, Arya Saloka dikenal sebagai pribadi sederhana meskipun dia kini tengah naik daun Ya, melihat penampilan Arya Saloka saat memerankan Aldebaran di sinetron ikatan cinta jelas membuat kagum Dia rutin mengenakan setelan jas mahal dan mobil mewah Potretnya benar-benar menggambarkan sosok konglomerat muda Tetapi jelas itu hanyalah bentuk profesionalitasnya saja di layar kaca Sebab di dunia nyata Arya Saloka termasuk pribadi yang santai dan simpel Terbukti penampilannya saat berangkat syuting cukup mencolok dari pemain lainnya Hal itu terlihat dalam undahan akun Instagram Bunda Hanim Arrafi yang merupakan pemilik usaha busana Arrafi Bunda Hanim memperlihatkan betapa sederhananya pribadi Arya Saloka di lokasi syuting Jika banyak Cerita pertama Sempat dikritik Ternyata ini alasan Amanda Manopo lakukan treatment suntik bibir Sukses memerankan karakter Andin di sinetron ikatan cinta membuat nama Amanda Manopo semakin terkenal Tak heran jika penampilan Amanda Manopo kerap menjadi pusat perhatian para penggemar Belakangan ini, penggemar sempat dihebohkan dengan penampilan wajah baru dari Amanda Manopo Baru-baru ini Amanda Manopo melakukan suntik bibir Akibat hal itu, bibir Amanda Manopo terlihat sedikit tebal dan penuh jika dibandingkan dari sebelumnya Diketahui bahwa Amanda Manopo melakukan treatment suntik bibir dengan Dr. Jessica Kustama Namun, penampilan baru Amanda Manopo ini justru sempat menuai kritikan dari para netizen Ada sebagai netizen yang merasa kurang suka dengan penampilan baru Amanda Manopo ini Mengenai hal itu, Dr. Jessica Kustama sebagai orang yang melakukan treatment suntik bibir pada Amanda Akhirnya buka suara terkait alasan mengapa Amanda Manopo melakukan suntik bibir Bibir dari artis pemeran Andin di ikatan cinta ini sempat menjadi sorotan penonton di beberapa hari terakhir Jessica Kustama berkata, suntik bibir Amanda Manopo tersebut dinamakan treatment skin booster bibir Perawatan ini bisa mengobati dan menjadi solusi bagi setiap orang yang memiliki bibir pecah-pecah Skin booster bibir dan laser bibir treatment ini bisa mencerahkan bibir Khususnya buat kamu yang mempunyai permasalahan bibir kering dan mudah pecah-pecah Treatment ini membuat bibir kamu akan terlihat merah, gelombap dan terlihat lebih sehat juga Tulis Jessica Kustama dalam Instagram pribadinya sebagaimana dimuat dalam artikel yang diterbitkan jurnal Soreang dengan judul Terungkap, Dr. Kecantikan Kulit Wajah Beberkan Alasan Suntik Bibir Amanda Manopo Dr. Jessica Kustama diketahui memang sering melakukan perawatan kecantikan Terutama terkait kulit wajah kepada artis-artis terkenal di Indonesia Sebut saja Tessa Taunang, Tiara Andini, Tiara Idol, Karen Jisen bahkan hingga seleb TikTok Cimoy Sang artis pemeran Andini di Ikatan Cinta, yaitu Amanda Manopo juga telah merespon atas hebohnya bibir tebal dirinya Di salah satu adegan dalam episode Ikatan Cinta Amanda mengaku, bibirnya memang sering pecah-pecah Bibirnya udah balik normal kosai, nggak kenapa-napa Cuma emang lagi pecah-pecah makannya harus pakai lip gloss juga Tulit aku juga lagi bermasalah banget Lagi super kering banget Tapi ini udah mending Kata Amanda di Instagram storiesnya Selasa tanggal 4 Mei tahun 2021 Karena sering kering Mantan kekasih Gili Syahputra ini Terima kasih telah menonton!